Satu kata kerja bahasa Yunani itu memiliki setidaknya ada lima unsur dalam satu kata kerja. Kalau kita bahasa Indonesia, berbeda sekali. Kata kerja dalam bahasa Indonesia dengan kata kerja dalam bahasa Yunani. Kata kerja dalam bahasa Yunani ini, unsurnya yang pertama. Dalam satu kata kerja ini, satu kata kerja blepo, kita bisa mengenal lima unsurnya. Unsur yang pertama yang bisa kita ketahui. Contoh, yang pertama sekali kita bisa tahu ini. Person dan number. Maksudnya adalah subjeknya. Siapa pelaku kata kerja? Siapa subjeknya? Kita jadi tahu. Ini berbeda halnya dengan bahasa Indonesia. Kita enggak pernah tahu kata kerja melihat. Kita enggak pernah tahu subjeknya siapa. Tapi kata blepo, ini artinya juga melihat. Kita tahu siapa subjeknya. Ini dengan melihat akhiran omega ini, kita tahu subjeknya adalah orang pertama tunggal. Jadi kita tahu subjeknya yang pertama itu. Unsur yang pertama dan kedua adalah itu tadi, siapa subjeknya. Lalu kita juga tahu subjeknya ini apa perannya. Maksudnya gini, dia sebagai pelaku kata kerja, artinya subjek berperan aktif, atau subjek ini dikenai kegiatan kata kerja. Artinya subjeknya berperan pasif. Apa peran subjeknya? Itu yang kedua. Kita jadi tahu personnya atau subjeknya siapa, kita tahu peran subjeknya, bisa aktif, bisa juga pasif. Yang ketiga yang bisa kita ketahui adalah sensisnya. Nah, waktu kita lihat yang bahasa Indonesia tadi, kata melihat, kita enggak tahu kapan. Secara waktu ya, kita tidak pernah tahu kapan kata melihat itu dilakukan. Kemarengkah melihatnya atau akan melihat, kita enggak tahu. Atau sedang melihat, kita tidak tahu. Tapi dalam bahasa Yunani, dalam satu kata kerja itu, kita langsung paham. Kita mengerti, kapan waktu melakukan kata kerja itu. Sudah lampaukah, ataukah kata kerja itu sedang dilakukan, atau kata kerja itu dilakukan di waktu yang akan datang. Satu lagi, di dalam bahasa Yunani, sensis itu unik. Dia tidak hanya bicara soal waktu, tapi soal jenis kegiatan. Apa itu maksudnya jenis kegiatan? Di dalam bahasa Yunani itu ada tiga jenis kegiatan kata kerja. Jenisnya seperti ini. Yang pertama, contoh, kata kerja itu terjadi secara berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi, terjadinya itu bukan satu kali, tapi terjadinya berulang-ulang. Itu jenis kegiatan pertama. Namanya, kalau di dalam bahasa Yunani, linier. Ada juga jenis kegiatan yang kedua, namanya pangtilier. Dia satu kali selesai, sempurna. Ya, satu kali selesai, sempurna. Seperti, contoh, seorang ibu melahirkan seorang putranya. Satu kali, keluar, selesai. Sempurna. Tidak ada tuh. Hari ini, lahir, keluar kepalanya saja. Sebulan lagi, keluar tangannya. Tidak. Satu kali lahirnya, keluarnya satu kali. Dan, sempurna. Nah, itu jenis kegiatan kedua. Di dalam bahasa Yunani disebut pangtilier. Jenis kegiatan yang ketiga, namanya complete action. Kegiatannya itu satu kali selesai, sempurna, kegiatan kata kerja itu, tapi dia menghasilkan dampak. Nah, ini beda dengan yang tadi, yang kedua. Jenis kegiatan kedua. Jenis kegiatan ketiga ini, yang akan diatakan adalah dampaknya. Ada dampak dari kata kerja yang satu kali selesai sempurna tadi. Contoh, saya tidak sengaja ini ya. Saya menumpahkan. Menumpahkan kopi ya. Itu menumpahkannya satu kali selesai. Tapi dampak dari saya menumpahkan itu, yang ingin ditekankan. Nah, jenis kegiatan kata kerja seperti ini disebut complete action. Ini jenis kegiatan yang ketiga. Oke, kita ulangi sekali lagi, review lagi. Jadi, dalam kata kerja bahasa Yunani itu, kita bisa tahu siapa subjeknya. Siapa subjeknya. Lalu, kita tahu apa peran subjeknya. Berperan aktif. Subjeknya berperan pasif. Atau bagaimana? Yang ketiga, kita tahu tensisnya. Tensis, dalam bahasa Yunani bicara tentang waktu. Bicara tentang kegiatan. Atau jenis kegiatannya. Nah, kita jadi tahu. Dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa menemukan itu. Kita tidak tahu kapan waktunya dan jenis kegiatannya pun, kita tidak, kata kerja kita bahasa Indonesia tidak mengandung unsur itu. Nah, di bahasa Yunani, kita jadi ngerti. Kapan kata kerja itu dilakukan. Dari sisi waktu dan dari sisi jenis kegiatan. Apakah kata kerja ini terjadi secara berulang? Satu kali selesai? Atau bagaimana? Nah, yang terakhir. Ada unsur yang terakhir. Namanya mood. Atau realita kegiatan. Nah, ini menarik. Jadi, kata kerja dalam bahasa Yunani punya unsur mood. Mood di sini tidak berarti suka. Lagi mood. Lagi tidak mood. Mood di sini berarti apakah kata kerja itu real? Kenapa perlu mood ini? Karena ternyata kata kerja dalam bahasa Yunani itu macam-macam bentuk realitanya. Atau ada yang real, ada yang tidak real. Sampai saja saya menggunakan kata kerja menjatuhkan. Ya, menjatuhkan. Tapi moodnya indikatif. Itu artinya benar-benar atau real. Menjatuhkan. Itu secara literal. Ya, kira-kira begitu. Sungguh-sungguh. Benar-benar menjatuhkan. Tapi ada yang menggunakan kata kerja menjatuhkan. Tapi belum jatuh. Contoh. Optatif. Ya. Ada nama mood yang kedua optatif. Itu ingin menekankan harapan. Jadi, belum jatuh. Tapi mengharapkan jatuh. Atau berharap menjatuhkan. Jadi, belum jatuh. Nah, ada mood-mood yang lain. Ada enam mood setidaknya dalam bahasa Yunani. Nanti kita akan bahas. Tapi paling tidak kita mengerti dulu bahwa di dalam bahasa Yunani ada lima unsur ini. Ya, yang harus kita mengerti. Ada lima unsur dalam tata bahasa Yunani yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. sebagian. Jadi, ada subjek. Kita tahu siapa subjeknya. Kita tahu peran subjeknya. Kita tahu waktu atau tensisnya. Jenis kegiatannya kita pahami. Dan mood. Mood ini bicara real atau tidak real kata kerja itu. Ya. Itu yang akan kita lihat di dalam kata kerja bahasa Yunani.